Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan saya sekarang berada masih di kawasan Masjid Al-Aqsa jadi perlu dikatakan bahwasannya Masjid Al-Aqsa itu luasnya 1,8 dan dia mencakup di dalamnya bangunan dari Baitul Maqdis kemudian juga ada kubah tusekra di belakang saya yaitu kubah yang sebenarnya dia bukan masjid tetapi di dalamnya ada batu yang kalau ceritanya Nabi Muhammad SAW berkisrah disitu maka bermiarak dan berkisrah dan bermiarak disitu dari mulai Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Aqsa kemudian dari situ beliau bermiarak jadi ingat kubah yang kuning tersebut bukan Baitul Maqdis yang Baitul Maqdis adalah yang saya perlihatkan tadi salah satu keistimewaan dari Baitul Maqdis disebutkan bahwasannya kaum Muslimin akan menaklukkan Baitul Maqdis yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 7 Allah SWT berkirman dan jika datang janji akhirat dia suud agar memburukkan wajah-wajah kalian dan agar mereka masuk ke dalam Masjid sebagaimana mereka memasukinya pertama kali maka yang dimaksud Masjid disini yang akan ditaklukkan adalah Baitul Maqdis kemudian kalau kita perhatikan tadi berkaitan dengan Isra maka kubah yang berwarna kuning dan batu tersebut maka dia adalah tempat berisrahnya Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik Rasul SAW bersabda aku datang dengan hewan burak dan dia adalah seekor hewan yang berkaki empat lebih berwarna putih saya lanjutkan nanti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih